Intro Untuk pertama kalinya, militan Hiswullah merilis penampakan rudal balistik Hadir 1. Rudal ini digunakan untuk menyerang markas besar bosat Israel di Tel Aviv pada Rabu 25 September kemarin. Dikutip dari Al-Bayadin, Hadir 1 termasuk jenis rudal balistik permukaan jarak pendek. Rudal ini mampu membawa hulu ledak setengah ton dengan jangkauan serang 190 km. Hulu ledaknya juga mampu melakukan manuver udara dan dapat menyerang targetnya dengan tepat. Perlu dicatat bahwa Hadir 1 dilengkapi dengan sistem pemandu dan perangkat elektronik khusus. Inilah yang membedakannya dari senjata artileri roket tak berpemandu milik Hispuloh, seperti roket Katiusa dan roket Fadi. Sistem Hadir juga mampu berhadapan dengan pertahanan udara Israel tingkat tinggi, termasuk Iron Dome dan David Slings. Penampakan rudal Hadir 1 pada Rabu kemarin menjadi bukti bahwa senjata ini bisa menjangkau ibu kota Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!